Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang-siang begini ya Ketemu lagi di live Service Sinarjaya Mungkin kemarin sore juga ada live dari kami Tentang pisau potong digital Yang sekarang sedang booming Banyak konsumen yang memesan Pisau potong digital dari Service Sinarjaya karena mereka sudah tahu Unggu lebih unggul daripada produk lainnya Nah sekarang ini ada Aktivitas lumayan sibuk hari ini karena kita Besok suhu akan memberangkan ke Jakarta Untuk mengirim pesanan toner Ke beberapa pulau Di luar Jawa Ini adalah proses pengopakan Untuk keluar pulau kita harus memakai Apa? Memakai tali Kemas supaya tidak rusak di jalan Dan ini masih ada Persilaman di belakang masih Bansi banyak yang harus kita packing Karena apa? Kita akan mengirim Ini kurang lebih satu ton setengah ya Hampir dua ton Untuk Bapak Akwet Nah ini sudah sebagian disiapkan disini Nah untuk konsumen Seperti Sinarjaya di daerah Lampung Dan sekitarnya Biasa mendapatkan toner Sinarjaya Kemasan silver itu di salah satu reseller kami Yaitu Bapak Akwet Yaitu di Toko Anugra Suria Jalan Cinyadin di Bandar Lampung Itu adalah salah satu jalan besar juga disana Dan beliau juga salah satu dari reseller kami yang ada disana Selain dari Anugra Suria Ada juga PT. Pajar Agung Ada juga Sumatera Jaya Ada Delian Jaya Ada juga BMW ya di daerah Tanjung Karang Jadi agent-agent itu sudah bekerja sama dengan kami Sudah hampir sama Sudah puluhan tahun ya Dan sudah memasarkan produk Sinarjaya Resmi dari produk yang kami impor ya Toner yang disana beredar itu toner silver Yang dominan untuk ER 5000 Tapi bisa juga untuk di Advan Jadi ini akan kami kirim ke sana Karena pesekatannya sudah mulai menipis Ya rutin jadi di Lampung itu hampir luar biasa ya Minimal-minimal 5 ton berada di Lampung Minimal ya Belum lagi dengan kota-kota yang sekitar Lampung Seperti Belitang Atau daerah-daerah perbatasan antara Lampung Bengkulu, Jambi dan sekitarnya Nah Pak Akwet Pesanan tonernya akan segera kita kirim Dan disana juga Tersedia juga tinta cair untuk kemasan M-up tinta cair untuk printer Epson Nah ini kita siapkan juga ya Nah di tempat Pak Akwet Ada kemasan untuk 1 literan Yaitu untuk printer Epson Tinta cair yang untuk printer Epson Merk Sinal Jaya Ini tipe daerah disana menyediakan yang literan Karena kebanyakan pengguna atau konsumen disana adalah copy center Karena penerbangan literan ini tentunya akan selebih hemat Dan penggunaannya pun lebih jangka panjang ya Tapi ya memang karena botol kita harus memakai suntikan Ataupun memakai alat lain Alat bantu ya Nah untuk yang end user di rumah atau kantoran Biasanya memakai yang 100 milian Itu juga ada tersedia disana Nah seperti ini Ini pun kita akan kirim ke Lampung ya Nah ini sudah dipersiapkan Sekitar 10 karton campur warna seperti ini Ini adalah intran cair SC untuk printer Epson Nah ini sudah luar biasa sangat terkenal produk ini Karena apa selain dari ISO kualitas dan ISO lingkungan hidupnya Produk ini pun sudah terbukti Aman di head Dan malah bisa memaksimalkan fungsi head ya Nah jadinya head yang sudah capek pun Seperti kami punya head di printer yang sudah hampir 75% Apa kadar maksimalnya itu Tapi dengan memakai tinta SC Hasil yang dihasilkan itu luar biasa Warnanya munculnya sangat-sangat tajam Seperti printer baru Yang sering saya perlihatkan di live lab sebelumnya Nah ini pun sudah berada di Lampung ya Di toko-toko ATK ataupun reseller toner Yang langganan Anda bisa didapatkan disana Nah selain ke Lampung Kita juga ada persiapan untuk ke daerah Cirengsi Bogor Daerah Jawa di daerah Jawa Barat ya Ini adalah langganan kami juga Toko reseller toner dan tinta cair SC Yaitu toko Arafan Stationery Disana di jalan Cirengsi, Jonggol ya Jadi rekan-rekan konsumen yang di sekitar Cirengsi, Jonggol Memang salah satunya banyak belanja produk kami Di toko Arafan Stationery ini Nah disini ada persiapan pengiriman toner yang lumayan banyak ya Hari ini bisa sampai 500 kg beliau memesan Dan juga disana juga tersedia tinta cair tipe daerah Untuk kemasan 100 ml ya di toko Arafan ini Seperti ini ya Sama seperti tadi yang kita edarkan di Lampung Katanya sangat diminati Kenapa? Harganya ekonomis tapi hasilnya tidak kalah dengan harga yang mahal ya Pak Hari ya Betul Betul Dan satu botol ini bisa menghasilkan 4.000 lembar teks A4 ya Nah ini juga bisa didapatkan disana Nah selain itu disana juga terdapat laminating merek honik ya Sudah minta coba saya poli-poni Laminating ponik Disana tersedia laminating merek honik kemasan A3, polio dan A4 Nah dan tidak lupa pasangannya Pasti ini Untuk mesin laminating polentek ya Untuk tipenya ada tipe 330 dan 460 Nah di toko Arafan pun disediakan mesin laminating Nah ini satu dosnya isi 3 unit Nah ini juga sudah dijual di daerah Jabodetabek Banyak yang membeli mesin ini Kenapa? Karena sekarang konsumen tahu Mesin-mesin murah disana Mesin laminating yang murah-murah itu Ternyata usianya juga tidak lama Jadi kalau kita kalkulasikan mahal juga Karena hanya bisa dipakai ya paling lama juga 6 bulan itu pun sudah prestasi luar biasa Tetapi kalau mesin laminating kami Saya sudah bilang Dalamnya itu adalah silikon rubber ya Ini seperti ini Ini silikon rubber murni Silikon rubber murni Nah ini yang menyebabkan kualitas laminating itu menjadi lurus Dan istilahnya apa? Tidak cepat melengkung Apalagi dengan memakai bahan plastik laminating merek honik ini Yang tahan panas sampai dengan 100 berapa Pak Hari? 160 derajat 10 derajat Dan ini pun istilahnya apa? Kalaupun dilaminating tanpa isi Tidak akan mengkerut Nah Karena mikronnya itu murni Karena mikronnya murni Banyak yang plastik murah-murah disana Dia bilang 100 mikron Sebetulnya 100 mikron itu Beserta lem Ketika dia cairkan di mesin laminating Lemnya apa? Luruh apa? Misalkan mencair Terlihat sekali plastiknya itu sangat tikis Nah itu Kalau kami memang 100 mikron murni ini Memang asli di luar lem Ya Dengan lem yang kualitas Jepang Plastik film yang kualitas Jerman Istilahnya ini aman sekali Apabila Anda melaminating bahan-bahan penting Seperti ijazah atau kartu keluarga Dan juga ukurannya ya Ya ukurannya Plastik film minating pun selain dari mikron Itu dari ukuran ya Ukurannya itu Kalau yang lain itu Dipangkas ya Bukan 225 Kadang 220 atau 220 kurang Sehingga harganya menjadi murah Tetapi kalau Anda pas masukkan kartu keluarga atau ijazah Sangat sulit sekali untuk apa? Ngepasin Mengepasnya Karena ukurannya sangat sempit Atau ngepas ya Tapi kalau kami Walaupun masuk kartu keluarga atau ijazah Yang lebar sekalipun Masih ada sisa kiri kanan Jadi ketika dilaminating Itu tidak akan terlalu ngepas Lebih laluasa Lebih laluasa Dan mesin laminating Merak Honik ini Kami apa Jangan Sama seperti mesin besar lainnya Jangan kaya itu mesin besar ya Mesin kecil pun Seperti mesin laminating ini Kami ready spare part Ya Dari apa Dari casingnya pun kami menyediakan Dari rollnya pun kami menyediakan Ya Semua motor Indikator panas pun kami sedia Jadi ini Jangan khawatir Ketika Anda membeli mesin laminating dari kami Ketika ada kerusakan Anda tinggal hubungi kinar jaya Itu bisa diservis di kami Kami pasang lagi spare part yang dibutuhkan Dan Anda bisa gunakan kembali Jadi tidak aneh Pengguna mesin laminating ini Bisa sampai dengan tahunan ya Awet sekali Sampai ya 5 tahun pun ada yang sudah pasti pakai Nah ini ada mesin laminating Klasik laminating Tipe tertinggi Ada Polio A4 dan A3 Nah ini pun Sama Kualitasnya sama Kemerek Konic Lagi-lagi Oke Nah Oke Ini Ini barang-barang yang umum Rekan-rekan coffee center Sudah temukan di lapangan Ya Nah sekarang Saya Bapak Ada bahasan juga disini Bapak Ini kita sedang persiapan Pengiriman mesin cutting Holentet Ya Ini kita ada kirim Ke salah satu reseller kami Sangat unik Pemesan mesin ini adalah Reseller kami di Nganjuk Reseller toner dan tinta cair kami Di daerah Nganjuk Yaitu Bapak Mas Kuri Nah beliau memesan mesin Satu unit Apa Ada beberapa unit yang beliau pesan Untuk yang Memesan untuk Unit tipe yang terbaru ya Pak Hary Betul Yaitu tipe CCD Atau ya Mengamai-makai sensor kamera Jadi ini merupakan tipe yang 740 Dengan mesin terbaru Kualitas Pasirnya sudah tidak dirangkan lagi Dengan fasilitas-fasilitas Yang terbaru Di antaranya adalah ini Touchscreen Jadi cukup dengan touchscreen Ya Nah seperti ini Itu LCD-nya Merupakan bahan dari IPS Jadi kalau kita lihat di pinggir juga jelas Ini tidak jelas Nah disini jelas Ada yang mengaku LCD Tetapi ketika kita lihat dari pinggir Gelap Ya karena itu bukan Tipe yang IPS Ini sudah IPS Betul Sama seperti handphone ya Betul Sama seperti handphone yang sekarang Handphone yang sekarang Nah jadi touchscreen juga Seperti itu Oke Boleh touchscreen Tapi Anda lihat dulu Kualitas touchscreennya sudah seperti apa Itu yang paling minim ya Betul Belum lagi kita mengulik Teknologinya Nah ini seperti apa Teknologinya Pak Ari? Jadi ini mesin merupakan Mesin auto sensor Dimana terdapat Auto sensornya itu Terdapat kamera disini Oke Terdapat kamera di dalam Jadi dia menyensor sistem kamera Oke Kita coba sekilas ya Sekilas ya Dengan memakai software Software khusus Ini softwarenya masih tetap Satu pelanggan satu ID ya Betul Tidak bisa dibajak Betul Satu komputer jadi satu software Satu nomor seri Itu yang murni Auto contour ya Jadi kalau yang masih Bisa dibajak-bajak Berarti bukan auto contour Sudah pasti tidak akan presisi Ya Baik Ini file Kurang lebih seperti ini Si apa sih softwarenya Baik Setelah itu Misalkan kita sudah mumpuni gambar Seperti ini Misalkan kita print Sudah di print Seperti ini gambarnya Setelah print seperti ini Maka kita masukkan ke sini Ke mesin ini Cirinya dari mesin ini Si apa Akurasinya itu bulat ini ya Ini merupakan daripada Crossmark Kalau dulu ya Jadi tanda Kalau sekarang Hold mark Jadi bulat dia Jadi dia biar bisa ke kamera Oleh si sensor yang ada di sini Baik Sensor kamera Sensor kamera Jadi bukan Kalau dulu kami mengeluarkan Apa auto contour Dengan sensor Sensor laser Sensor laser ya Itu sudah 5 tahun yang lalu Kalau yang merek lain mas Baru ngikutin Launching-launching auto contour Sudah ketinggalan zaman Karena sekarang Sudah tipenya Auto sensor Sensor dari kamera Ya Pasti sinar jaya Selalu yang terdepan Baik Gimana nih caranya Pari Oke Jadi ini sesengaja Kita dibikin simple Untuk pengguna Jadi tidak ribet-ribet Untuk penggunaannya Sangat praktis sekali Jadi kita cuma mengeluarkan software ini dulu Kita bikin gambar Atau kita tidak masukin gambar Ya Kasih auto contour Ya Secara otomatis Contour akan terbentuk Ya Jadi kita tidak usah Susah-susah lagi Untuk membuat contour Jadi kita tinggal car Ya oke Kita tinggal car Nah disini kita next Ya Biarkan mesin yang bekerja Seperti ini Nah jadi disini Nanti dia dilihat ada kamera Seperti ini Oh itu berarti sudah Lagi sedang men-sensor Ya sedang men-sensor Jadi dia ngelepasin sendiri Secara otomatis Jadi kita udah tinggal Mekan satu kali aja Dia lebih praktis Lepas tangan ya Tidak ada di depan komputer Secara pintar Jadi tidak usah Diprosisikan Geser kiri-geser kanan Cuma dia disimpan pisau disitu aja Nah ini mesin udah prosesi Ini teknologi terbaru Seperti ini Jadi dia ngeting pinggiran gambar Yang setelah kita atur tadi Ya Jadi kita Kita bisa menentukan Untuk pemotongannya Bisa kurang Apa bisa di luar gambar Pemotongannya Ataupun bisa dipas gambar Bahkan di dalam gambar Kita juga bisa Untuk motongnya Baik Saking presisinya Ya Jadi ini Dia motong di pinggiran gambar Tampak kita harus capek-capek Mengatur segala macam Cuma kita simpan pisau disini Kita satu kali Mesin jalan Mesin jalan tuh Tidak ada Tidak ada ini ya Tidak ada Tidak operasional apapun ya Sengaja kita bikin praktis Nah kita lihat hasilnya Nah ini live ya Ini live Tanpa rekayasa Tanpa skip Kita lihat hasilnya Tanpa jeda ya Tanpa jeda dong Live tentunya Lihat kepresisinya Coba kita lihat Presisinya Nah ini rekanek pengguna nih Untuk rekan-rekan cutting sticker Atau rekan copy center juga Oke Nah disini lebih jelas Di tempat biru Sip Wah Lihat pinggirannya Sangat presisi sekali Lihat Nah ini kita lihat Ini ekor Ya Kalau ini kan mungkin Gambar umum ya Gambar yang bulat ini Tapi ini ekor Kalau tidak presisi Ini tidak akan Motong setipis ini Pak Ria Betul Dan ini tidak akan Sampai ke ujung Betul Nah tidak akan putus ya Kalau ini mesinnya Kualitas tidak bagus Atau Yang mengaku-ngaku Semi apa Teknologi auto contour Ini Nah ini dengan sistem Yang polentek ini Maupun yang dulu Sampai dengan yang sekarang Ini presisinya Sangat tepat Tuh Ekornya sampai putus Ke ujung Yang ikutin 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 pola gambar Sangat presisi sekali Karena tadi Sensor sudah merupakan Sensor kamera Yang otomatis itu Si program Hardware Daripada mesin ini Yang bekerja Jadi bukan manual lagi Jadi si kamera Yang bekerja Kamera yang bekerja Sudah pasti Kalau kamera bekerja Itu yang namanya Presisi Pasti sangat Karena seperti Mata kita sendiri Seperti ini Tangan ini Kita lihat lagi Jadi seluruh gambar Ini presisi Langsung bisa diambil Dipotong Ditempel deh Ditempel Sudah jadi ya Jadi Itu Itu yang Menjadi Stiker ini Oke Ini yang menjadi Teknologi terbaru Ini stiker ya Untuk ditempel Di media Di media Apapun Nah Jadi Si sistem kamera ini Kita hanya Perlu setekan Satu tombol saja Satu klik-klik saja Untuk memperkenalkan Posisi keertas Mau miring Mau apa Tidak masalah Tidak masalah Karena si kamera itu Bergerak Baik Dia mencari Dimana si bulat hitam ini Berada Baik Baik Jadi Nah Kenapa bisa begitu Kita lihat Otaknya pun Seperti ini Jadi selain Nah Ini Ini Jadi ini merupakan Otaknya mesin ini Betul Ini adalah motherboard Ini yang namanya motherboard Motherboard untuk Mesin ini ya Sementara kita bandingkan Dengan motherboard Yang umumnya Beredar di pasaran Yang katanya murah Murah Padahal justru bukan murah Sekali rusak Dia Buang Ya Pasti Pertama Sperpatnya tidak lengkap Kedua Yang pastinya Ini Ya kita bisa lihat Ini masih konvensional Masih konvensional Sisi IC-IC nya Masih IC-IC jadul Jadul Jarang-jar itu ya Dari Jadi Ini ada program Di sini Ini IC program IC program Dia sistem soket Yang tentunya Pasti Tidak sepintar Dengan IC program Yang ada di sini Karena ini merupakan otak Otak Keseluruhannya merupakan otak Nah ini IC programnya Seperti ini Dia udah hybrid Sudah semacam IC laba-laba Dan ini Yang mengatur Daripada tingkat presisi Ditunjang dengan Kamera yang ada di sini ini wah itu sangat klop sekali dan pasti sangat presisi tidak akan mungkin melenceng dari ukuran secara logika tidak akan mungkin melenceng sedangkan kalau pakai yang ini pertama ya mungkin dia tidak akan ada cutting sensor otomatis ya karena ini masih konvensional yang sering dijual itu yang sering nanyakan itu merek itu tuh padahal justru bukan murah justru kalau misalkan mereka bilang bahwa saya mah hanya pemula justru pemula harus langsung seperti ini iya harus langsung seperti ini karena kedepannya kalau bisa kalau sudah bisa pemula itu mungkin akan naik kelas ke mesin nah ini susah dijual karena orang udah pada tahu kualitasnya sudah susah juga sparepartnya kalau merek yang ini nih susah sparepartnya di sini cari-cari tapi nggak ada ya ya mungkin orang lain udah pada tahulah udah tahu ya sparepart ini udah tahu betul Oh beli mesin polontek tipe apapun apapun maka dari yang kemarin sent auto sensor laser sama dengan yang tapi itu sudah habis yang terbaru ini CC di ini ya CC di ini garansi-garansi motherboard ya satu tahun asal tidak tidak boleh buka bongkar segel karena kami pasang segel di dalam ini oke jadi jangan bongkar segel nah mulai daripada apa sparepart semua untuk cutting sneaker polontek disini mulai daripada penjepit yang umumnya orang jarang jual di kita ada untuk khusus polontek khusus polontek tidak untuk merek lain Oke nah disini ada pisau juga tentunya dan motherboard dan nanti kalaupun misalkan kita ada keluhan atau apa selama garansi tetap si motherboard kita garansikan betul selama satu tahun dengan syarat seperti tadi segel tidak boleh terbuka ataupun bukan karena kerusakan seperti kebanjiran overload untuk tegangan dari PLN kena petir dan sebagainya itu tidak termasuk garansi termasuk power supplynya kita ready juga nah sparepart daripada cutting sticker termasuk dari pada bluetoothnya juga dan ini termasuk lampunya ya lampunya itu khas sederhana ya lampunya sendiri ada lampu LEDnya kita kita ready terus kita dari catriznya koil Oh ini dudukan pisau kita ready potting head disebutnya ini akan ausa karena penggunaan pariah karena pertama penggunaan terus juga disini kan ada koil ya bisa juga nanti koilnya meskipun kuat tetap konteks sampai sekarang juga istilahnya kita belum tidak pernah ada yang ganti seperti ini kita tetap selalu ready untuk sparepart mulai dari sensornya LCD nya bahkan yang dulu kita masih ada untuk si panelnya panelnya kapal fleksinya juga dan sebagainya termasuk lengkap ya pokoknya lengkap dari satu mesin termasuk roll roda termasuk roda roller kita ready kita sediakan jadi khusus ya sekali lagi khusus untuk pembeli mesin cutting polentek dari sinarja ya untuk kebutuhan hanya pengen rodanya saja kita jual Pak Ibu ya kita jual juga untuk ini termasuk holdernya ini tuh tapi khusus penggunaan polentek yang lain maaf aja ya silahkan ke resellernya masing-masing jadi untuk yang apa sama pun dengan mesin press mesin press ini kan kalau mesin cutting itu jodohnya mesin mesin press dessert kalau dia kita mengkatin poliflake ya untuk ditempelkan nah ini adalah sparepart dari pada mesin press mulai dari handlenya yang ya orang mungkin bilang ini tidak tidak dipikirkan tidak dipikirkan sampai handle dan memang untuk handle ini jarang sekali rusak gitu kan tapi kita ready tetap dari relay nya dari display nya segala macam dari mulai motherboard segala macam ini termasuk gear-gear laminating yang tadi itu yang polentek ponix polentek ya polentek laminating kita ready sampai kabel sensor kabel sensor plus kabel hitter baik dimulai dari hitternya juga lampu seperti itu sampai rollnya kita ready baik baik untuk laminating ya Nah jadi dan itu sekali lagi yang sering kita ini Epson ini mulai dari print head dari AC adapter AC dan juga dari timing bed segala macam chip juga ada 119 item ya untuk Epson sendiri bukan yang lain jadi untuk spare part kita pasti 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 ya khawatir Oke jadi eh apa makanya ini saya maaf tadi ada yang jadi untuk mesin apa kalau mesin cutting kami semen kemarin memang banyak transaksi mesin cutting yang tipe terbaru ini dari dunia cutting sticker itu sudah tidak aneh lagi kenapa saya live-kan hari ini pembeli mesin cutting ini adalah orang pemain toner fotocopy ya reseller kami toner sinar jaya di Ganjuk dan ini dipakai oleh kopi senter kopi senter yang kebetulan posisinya ada di Ganjuk Pak silahkan Pak mesin cutting terbaru beliau buka kopi senter di daerah pondok pesantren di Ganjuk sudah memakai toner sinar jaya nah ini kebetulan ada konsumen kami juga dari cutting sticker nah sudah memakai toner sinar jaya sudah memakai tinta cair Epson untuk dip L15160 yang beli dari sinar jaya juga dan sekarang beliau membeli mesin cutting sticker ini karena akan membuka usaha cutting sticker di kopi senternya jadi ada dua perahu ya untuk pemasukannya dari toner fotocopy ya dari percetakan warna dari Epson ya dari sticker pun ya karena di sana akan meng cutting seperti huruf-huruf Arab yang dimana itu butuh detail sekali nah ini bisa seberapa 0,3 mm 0,3 mm banyakan itu titik kecil sekali nah semakin hebat mesin cutting itu harus bisa semakin harus bisa meng cutting objek yang semakin kecil betul ya dengan presisi dengan tentunya dengan presisi kenapa seperti kenapa seperti itu itu untuk me apa ya menghindarkan borosnya bahan yang terbuang ya jadi kalau biasanya yang murah-murah itu ya cuman sampai dengan ukuran lima senti yang paling-paling ya betul-betul bisa mengkakinya ya tidak mungkin bisa sampai 0,1 cm juga pada bedoh ya 1 cm sudah miring-miring bahannya banyak kebuang bahannya banyak kebuang jadi boros mahal nah kalau memakai ini bagi untuk pemula banyak mungkin akan terjadi kesalahan dalam marketing karena pengalaman belum banyak bisa orang-orang memakai mesin ini karena ini bisa meminimalisasi kegagalan kegagalan jadi tidak akan banyak bahan yang terbuang nah itu ya jadi rekomenkan copy center di luar sana yuk mari kita melirik ke usaha cutting sticker karena kami sinarjaya bukan sekarang menjual ini kami ada kalau di dunia cutting sticker dan di dunia reflektif stiker kami adalah pengimpor mesin cutting sticker dan bahan reflektif stiker sejak 20 tahun yang lalu pasalnya ya semenjak tipe pertama di kak jadi dan lalu ponik jadi orang-orang cutting sticker yang khususnya di Jawa Barat sudah tahu pionir pengimpor mesin cutting sticker di luar merek Jepang adalah sinarjaya karena disana kami sudah menjual mesin-mesin ini sejak 20 tahun yang lalu ya jadi di kalangan senior orang cutting sticker sudah kenal sinarjaya karena sudah menjual tipe pertama ya mesin yang diluar merek Jepang tetapi kualitas yang sangat bagus di 20 tahun tahun yang lalu itu jadi ini bukan bukan baru-baru ini kami jual jadi tidak tidak heran makanya dari segi spare part dari segi service pelayanan segala macam itu kami sudah sudah mengambil apa peran nomor satu ya di dunia cutting sticker jadi orang-orang cutting sticker eh orang-orang cutting sticker sudah pasti sudah tahu kalau ada mesin baru dari sinarjaya pasti langsung inden pasti langsung tidak dikirim karena sudah tahu kualitasnya dan tidak akan susah cari service dan spare part betul selama beli dari sinarjaya selama beli mesin dari sinarjaya spare partnya kami jamin ada nah gitu jadi biar mesin ini bisa untuk seumur anda membuka usaha ya karena masih banyak sekarang yang punya mesin 15 tahun yang baru apa 15 tahun yang baru dulu ya beli sekarang baru diservis ada yang seperti itu saking mesin itu bandar sekali awet ya dan kalaupun diservis tenang saja spare partnya ada dan untuk dunia fotocopy dunia toner ya orang copy center mari kita melirik ke bisnis cutting sticker ini karena di beberapa konsumen kami di luar pulau sekarang sudah mempunyai dua usaha satu copy center satu cutting sticker dan itu semua bahan dan mesinnya dari sinarjaya apabila anda belum punya pengalaman kami dengan senang hati akan memberikan pengalaman mengapa mengedukasi ya mengedukasi anda supaya anda handal di di bisnis cutting sticker ini ya jadi itulah nilai plus dari seperti sinarjaya tidak hanya menjual tapi kami mengedukasi supaya anda menjadi handal di bisnis anda ini baik itu saja live hari ini karena kebetulan ada konsumen cutting sticker juga yang tadi juga sudah tanya dan akan mungkin memberi satu unit lagi dari kami jadi kami mohon apa apabila anda pada pertanyaan ada kalau anda mau misalkan mau apa mendapatkan info mengenai produk-produk lainnya bisa kontak kami di nomor telepon kami yang ada di Facebook ataupun mesin media sosial lainnya atau ke nomor pribadi marketing ataupun saya sendiri baik terima kasih atas atensi anda selamat siang semoga usaha semoga anda semakin sukses dan tentunya selalu sehat selalu itu yang paling penting baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih